Halo teman-teman semua kembali lagi di channel YouTube saya Dina Agustin oke teman-teman hari ini apa kabar semoga selalu sehat dan selalu berbahagia nah teman-teman ini saya lagi itu ya menyat menyati itu baru bangun tadi habis nganterin anak sek enggak nganterin anak jemput anak sekolah itu terus lepak-lepak dan ini siang hari saya baru mulai beres nah ini sebetulnya itu sudah saya beresin tapi anak saya itu main ya jadi di odal adu lagi atau di berantakin lagi nah teman-teman ikutin videonya semoga teman-teman suka ya dan untuk teman-teman yang selalu mensupport channel YouTube saya saya ucapkan terima kasih dan yang baru menemukan channel YouTube saya jangan lupa ya untuk di subscribe juga dan di like comment dan share sebanyak-banyaknya supaya channel YouTube saya semakin berkebang dan saya pun semakin semangat untuk membuat video-video baru nah akhir-akhir ini itu saya itu jarang upload video ya teman-teman dikarenakan itu agak kurang enak badan dan kurang semangat ya dimakluminlah kadang-kadang itu punya kesibukan lainnya jadinya kalau mau bikin konten itu agak-agak gitu ya karena kadang itu sudah sibuk dengan nganterin sekolah gitu ya terus sebentar baru beberes sedikit sudah mau ngambil lagi dan baru apa itu pulang gitu kadang udah capek udah tidur tidur dan ini saya lanjut ya sapu-sapu sedikit lah biar agak bersih gitu ya walaupun juga karena ada anak kecil itu mesti ya apa itu mesti kotornya dan saya juga sudah mencuci baju dan apa itu saya keluarkan dan nanti kalau sudah agak-agak sibuk saya jemur begitu ngambil makan nasi goreng kampung ini ya nasi goreng eh terasi hai 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 mari kita ambil yang banyak hai 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 bagi misi angin nih buku cenderanya cuaca mentuh bisa di depan doang Hai 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 oke oke bagaimana kamu nak berdoa ya pelan-pelan mana nggak berdoa juga dong nasi goreng nasi goreng rasi dan apa siang-siang ini sekarang kasih kasih ambilnya HPnya mama yang satu tuh enak sayangku ntar apa nih Ata mau lihat jam enak nggak ada telur nggak ada apa itu enak mantap jadi kalau di kampung itu makannya serananya makasih sekarang setengah dua belum lah setengah dua saya baru makan siang karena tadi tuh habis nampai tuh habis dapat anak sekolah itu terguling-guling sampai sekarang tadi udah kebayang ini anginnya itu wah sumprim gitu enak kalau cukup keluar kasih lagi main apa sayang main apa itu truck ya ini enak cari ini apa Sidi Sidi rusak ini kamu buang tuh tapi Sidi ini di depan rumah ya Hai the day una the day sayang nah itu dia sudah pulang dari warung beli tempe wah beli apa itu tempe ya pinter oke ayo kejar kejar aja banter-banteran ayo saya ngapin kasih saya temannya saya kalau sampai situ jadi sekarang ini karena mendung suasananya sepedan ayo coba tangan pelan-pelan jangan ngebut ayo gantian rehan jadi begini ya teman-teman kalau di kampung ngomong anak sepedaan tuh dan itu ada temannya ya temannya tuh mana di belakang tuh rumahnya sana jadi dekat saja ayo pelan-pelan bocilnya lagi naik sepeda ini seger banget ya karena mendung ini cuaca di jam setengah tiga eh jam dua setengah tiga ya sekitar itulah kalau tidak mendung itu panas banget dan itu di apa sawah-sawah di depan itu sudah pada ditanemin padi ya dulu waktu bulan Mei oke maaf bulan Mei saya pulang itu ya baru selesai tanam padi ini sekarang sudah mau tanam padi lagi jadi setahun itu kayaknya dua atau tiga kali ya tanam padi itu seger ya kalau mendung gini gak panas nah ini bocil habis main sepeda dilanjut mainan ini disini ya ini berdua ini teman sekolah ya kelas satu S D satu namanya ini temannya namanya Rehan yang satunya namanya Kasif mainan kayak gitu sudah happy anak-anak kampung ya nanti ini bakal bakal itu dicetak ya ya di penet nih penet nih dipuk nah dipenet penet langsung ditumplak nah jadi kalau anak kamu ini mainan gini sudah happy ya satu dua tiga dipenet penet seb dua tiga sebentar to Kasif oke satu dua tiga jangan ambruk jangan jangan roboh yeay tak boleh nak tak boleh sayang ya gatel sih kene kene ikilo ikikan nganu bikin gatel ini nanti mandi abis mainan ya si kasih benti penet penet Rehan dulu nanti diceroboh kan lho ya berdiri ben berdiri se jangan dirobohkan oke tarik pelan pelan tarik satu dua deng deng wah aduh diambruk oke bagus ya lah Kasif ya Kasif juga bikin ya oke oke endang tumplek kudunya dipenet penet dulu nak dipadatkan coba tarik tarik pelan pelan wah bisa tapi dia tidak hancur ya dipadatkan lagi oke oke teman-teman singkat cerita saya sudah mandi dan sekarang itu sekitar jam 4 sore ya saya mau bikin sup ayam karena di gulkas masih ada ayam sedikit nih saya mau bikin sup ayam dengan kentang dan wortel karena hari ini itu tidak belanje ya tidak ketemu sama bapak tukang sayurnya jadi adanya ini saya mau masak ini semoga pada suka ya nah oke teman-teman ikutin videonya ya apa aja bahannya untuk sup ayam simple dan tentunya pastinya enak oke teman-teman ini untuk wortel dan kentang sudah saya potong kecil-kecil dan ini untuk ayam sudah saya potong juga kecil-kecil ya ini untuk apa pelengkapnya tomat dan daun bawang daun selai dili untuk bumbunya ada bawang putih bawang merah jahe dan lada bubuk ya dan saya kasih potongan bawang nanti buat bawang goreng sekarang saya mau haluskan ini dulu nah bumbunya dihaluskan saja ini ya aduh kaspul enget jahenya ayuh kok mecotot mecotot ya untuk bawang putih bawang merahnya gini aja cukup ya terus nanti di goreng oke teman-teman jadi saya ini ya masaknya di sini aja wajan bawangnya dulu kemudian kalau sudah gini masukkan ini bumbu halusnya ya jadi ini sup ayang kumpul nah bumbunya ini sampai matang terus tambahkan ini lada putih ya jadi kalau sup ayam itu enak kalau agak banyak lada putih nah kalau sepuluhnya sudah kini masukkan ayamnya ya teman-teman jadi ayamnya saya isu goreng goreng sebentar nah kalau ayamnya sudah masukkan airnya oke terus tambahkan air secukupnya terus tutup biarkan mendidih oke oke teman-teman sekarang saya mau tambahkan ini ya proiko yang rasa ayam tambahkan semua dan sekalian masukkan wortel dan kentang dan kentangnya oke kita rebus sampai ayam dan sayurnya matang ya kentang dan wortel nya ini kayaknya kuahnya kurang tambahkan dikit tambahkan lada pupuknya lagi oke biarkan mendidih sampai matang oke teman-teman ini dia sudah matang ya dan saya mau tambahkan ini pelengkapnya wih mantap seger jangan lupa untuk diicipin bismillahirrahmanirrahim mantap ini dia sup ayamnya sudah selesai seger oke sekarang kasih mau pergi kemana buang situ pergi ngaji lihat sini pergi mana ngaji ya kita ngajinya jalan kaki anak ya tidak apa-apa jalan sehat jalan sehat jadi jalan kaki kita pergi ngaji ke rumah bapak Kiai di kemudian di kemudian